Jemaah haji Indonesia bertahap terus berdatangan ke Bandar Internasional King Abdul Aziz di Jeddah Arab Saudi. Data terkini menunjukkan sudah ada lebih dari 43.000 jemaah haji yang telah berada di Mekah. Hingga pukul 11 waktu Arab Saudi, hari ini ada 11 kloter jemaah haji Indonesia yang tiba secara bertahap di Bandar Jeddah dengan total 4.000 lebih jemaah, masih akan ada 20 kloter yang akan tiba. Jemaah haji Indonesia sudah memakai kain ikhrom untuk nantinya mengambil niat ikhrom dan mikot saat pesawat melintasi kawasan Yalamlam. Total jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah sebanyak 43.000 orang. Jemaah haji terus diimbau menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri beribadah ke Masjidil Haram jika kondisi kesehatan dan stamina tidak memungkinkan. Jemaah haji cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.